PEMBICARA 1 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 Selamat menikmati 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 I want to see you again Selamat menikmati 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 bulan depan ya Anthony ya, bulan depan kita udah ada tanggalnya nanti kita submit, mudah-mudahan bisa terlaksana Oke, sebelum itu juga saya mau bagikan, saya diberkati dari sharing Anthony minggu lalu ya tentang kebenaran ya Amin Terus kita bahas juga di iCare kemarin, kita banyak sharing satu sama lain Dan di men's iCare terlebih lagi, I was like so blessed dipelilingi sama men yang takut akan Tuhan Kita bisa sharing sama-sama, membagikan segala hal sama-sama dan berdoa sama-sama gitu Jadi intinya adalah khutbah minggu lalu adalah tentang kebenaran dan saya mendapat sesuatu tentang terang kemarin di men's iCare Jadi sebenarnya Tuhan itu sendiri yang terang, kita ini messenger Jadi biasanya messenger itu kita dapat kredit tapi kita lupa bahwa sebenarnya yang berhak dapat kredit Tuhan Saya diingatkan untuk mari kita sama-sama melakukan tugas kita sebagai messenger, menyampaikan kebenaran kerman Tuhan Dan jangan lupa juga, at the same time when people like see something good in us Kemudian kita harus mengatakan bahwa itu bukan karena kebenaran Tuhan Ini semua karena Tuhan Kemudian orang mungkin mulai berpikir seperti siapa Tuhan Dan mereka benar-benar ingin membuka lebih banyak dan memahami dan ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Tuhan kami mengucap syukur buat hari ini Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Mengucap syukur untuk kesehatan Tuhan Mengucap syukur untuk makanan dan lingkungan yang kami santap pagi ini ke saat ini Tuhan Mengucap syukur untuk keluarga, untuk anak-anak Tuhan Mengucap syukur untuk suami istri kami Mengucap syukur untuk saudara-saudara iman kami Tuhan Mengucap syukur untuk gereja ini Tuhan Mengucap syukur untuk cuaca hari ini Tuhan Mengucap syukur Tuhan Walaupun sepertinya dunia gak jelas hari ini Tuhan Kami kembali ke level 2, level 3 Tapi kami mengucap syukur ke hal yang baik, hal yang memelihara kami Tuhan Kami hidup tidak dalam kekhawatiran Tuhan Kami berserah Tuhan Untuk setiap hari yang akan kami lewati Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Dan kami mengucap syukur untuk setiap berkamu Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau berikan buat kami Kembali Tuhan, kami memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan Kehidupan kami itu buji warung kami Tuhan Apa yang kami punya, apa yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan di dalam kehidupan kami Finansial kami Tuhan Bahkan tidak terlepas Tuhan Kami berdoa biarlah Kami boleh memberi dengan sukarela Tuhan Kami memberi dengan sukacita Tuhan Pada saat kami memberi Biarlah Engkau sendiri yang melihat hati kami Tuhan Kami berdoa biarlah Setiap persembahan kami Kami boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan Semakin memperlebar kerajaanmu di dunia ini Tuhan Yang mengucap syukur Tuhan Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Biarlah Engkau yang memberkati kehidupan kami lebih lagi Tuhan Dan supaya kami terus boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Terima kasih untuk segala kebaikanmu Dan menyerahkan semuanya Mari kita bangkit bersama-sama Kita berdoa Berdoa yang mengajarkan Bapak kami yang di surga Berdoa 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 Bapak kami yang di surga Bapak kami sahabat Berdoa Silahkan duduk saudara-saudara Kita siapkan hati kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Bisa dibilang Hidup kita gak ada yang tahu ya Tadi malam tiba-tiba Alarmnya bunyi Masuk level 2 Ada yang gak jadi pergi ke Auckland Ada yang acaranya dibatalin Banyak hal yang kita tidak pernah mengerti Tapi saya percaya Kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari Aku sangat diberkati banget Dengan renungan hari ini Dibilang dalam Alkitab Dia bilang Marilah kita meninggalkan Semua beban dan dosa Yang begitu beritahu kita Kita lagi dalam Bicara soal kebenaran Dan berlomba-lomba dengan tekun Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Marilah kita melakukan dengan mata apa saudara Mata tertuju kepada Yesus Ini lagi berlomba-lomba Itu sangat diberkati banget ya Minggu lalu yang kita lari sama-sama tuh Kalau saya gak ada teman yang menguatkan saya Saya akan kabur Tapi Ternyata teman itu Yang membuat kita lomba-lomba jadi menang Jadi kita ada disini Kita patut bersyukur saudara Auckland gak bisa sama-sama disini Tapi kita masih ada di rumah itu Bener-bener bersyukur saudara Selama kita masih ada Masih ada waktu Untuk berada di rumah Tuhan Itu bukan suatu kebetulan Tapi saya gak bilang yang disana gak diberkati Tuhan ya Sama-sama diberkati Tapi kita diberi kesempatan Untuk sama-sama disini Memuji dan menyembah Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Sama-sama Mengenal Tuhan secara pribadi Sama-sama yuk berlomba-lomba Saling menguatkan disini Itu kita harus patut bersyukur Saudara kita tundukkan kepala Sore hari ini Mari kita renungkan segala kebaikan Tuhan Satu saudara Kasih setia Tuhan Tidak pernah berkesudahan Kasih setia Tuhan Selalu baru tiap pagi Saya gak tau bentuknya apa Tapi kasih setia Tuhan itu banyak Kita bisa ada disini Sama-sama memuji dan membesarkan Tuhan Itu semua karena kebaikan Tuhan Mari satu menit Kita sama-sama menyembah Tuhan Berikan waktu kepada Tuhan Mengucap syukur Mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri Mengucap syukur buat pengampunan dosa Yang Tuhan kasih Mengucap syukur buat kesempatan hidup Yang Tuhan beri Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Kau yang mengenali kami Tau yang mengenali kami Tau yang melebihi atau orang lain Tuhan Terima kasih Tuhan Katakan Bapak Kau mengenalku Apa engkau mengenalku lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku Tak peduli masa lalu Engkau tetap memilihku Tumpahanku sempurnakan Mari sama-sama saudara tak bagi berdiri Katapun ini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Kuasa lu Kuatkan ku Terima kasih Tuhan 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 Tuhan, Tuhan, itu kasih Tuhan, itu kasih Tuhan, ini aku percaya, katakan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil, aku doa kami Tuhan kepada orang lain, kuasamu Kuatkan ku, tasaku berharap, kini aku berserah, kini aku berserah, pada rancanganmu Tuhan, dan rancanganmu bagiku Kuikuti, terima kasih, aku akan sedia, katakan lagi, aku percaya, aku percaya, Tuhan, tidak ada yang mustahil, aku percaya, kini aku berserah, kini aku berserah, Aku berserah, pada rancanganmu bagiku Kuikuti, panggilanku Kuikuti, panggilanku Ku kan setia, sampai akhir hidup Kuikuti, panggilanku Ku kan setia, sampai akhir hidup Kuikuti, panggilanku Nama-Mu ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, pada hari ini kami mendirikan kesempatan ya Tuhan, untuk mendengar firmanmu juga ya Bapak, biarlah firman ini Yang kau tabur ya Tuhan, melalui hambamu ya Tuhan, kau pakai hambamu ya Tuhan, dibimbulu ya Tuhan, menyampaikan firman yang daripada engkau ya Tuhan Kau tutup buku sekali lagi, tempat ini ya Tuhan, kami mau serahkan, tempat ini ke dalam tanganku Kau yang beracara penuh dalam beberapa jam ke depan ya Tuhan, kami mengusir segala roh-roh jahat yang mau mengusir firman yang akan kami tabur ya Tuhan, biarlah firman yang kami hamba akan taburkan melalui hari ini ya Tuhan, biarlah berbuah 30, 60, 100 kali depan, biarlah tanah kami ya Tuhan, hati kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk hari ini sekali lagi ya Tuhan, kami ya semua yang siap menerima firman ya Tuhan, berkata, Amin Salam semuanya, silahkan duduk Tepuk tangan dulu ke tim Jutasa, luar luasa Akhirnya perjuangan ya Oke, hari ini kita masuk Dalam tema yang terakhir yaitu Chosen and Destined, katakan di kanak kiri, Chosen and Destined Chosen and Destined Hari ini kita berbicara mengenai Chosen and Destined for Truth Selama satu bulan kita sudah belajar Chosen and Destined yang pertama adalah for Grace Yang kedua adalah Chosen and Destined for Hope Dua minggu lalu kita belajar Chosen and Destined for Holiness Masih ingat Chosen and Destined for Truth Hari ini adalah Chosen and Destined for Truth Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana oleh firman alam yang hidup dan yang kekal Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput Rumput menjadi kering dan bunga gugur Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya Inilah firman yang disampaikan Ijil kepada kamu Karena itulah buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Jika kamu benar-benar telah mencapai kebaikan Tuhan Saya akan baca dalam versi Inggrisnya adalah dikatakan You are cleansed from your sins when you obey the truth So now you must show sincere love to each other as brothers and sisters Love each other deeply with all your heart For you have been born again but not to a life that will quickly end Your new life will last forever because it comes from the eternal living word of God As the scripture said, people are like grass, their beauty is like a flower in the field The grass withers and the flowers fades But the word of the Lord remains forever And that word is the good news that was preached to you So get rid of all evil behavior Be done with all deceit, hypocrisy, jealousy and all unkind speech Like newborn babies, you must crave pure spiritual milk So that you will grow into a full experience of salvation Cry out for this nourishment now that you have had a taste of the Lord's kindness Amen Pada hari saya akan membawa tiga topik Yaitu yang pertama adalah Sanctify by the truth Oh So pertama adalah What is truth? Dikatakan disini Waktu Yesus mau diadili Pilatus bertanya What is truth? What do we know about the word truth? Ya kan? Let's start with what the word truth is not Pertama adalah Truth is not what majority say is true Okay? Even 99% of the people agree But it doesn't mean that is the truth Okay? Meskipun 39% setuju apa yang mereka percaya Belum tentu itu adalah suatu kebenaran Truth is not simply what is believed Mungkin kita percaya akan sesuatu Tetapi belum tentu itu adalah suatu kebenaran Truth is not simply what is logical or understandable Dalam arti apa? Apa yang kita tidak bisa mengerti Belum tentu itu salah Oke? Kemudian Truth is not what makes people feel good Kadang-kadang Bad news can bring Can be true Ya kan? Selain kali kita mendengar kabar buruk And it's true So Truth doesn't mean always to make people feel good Kemudian Truth is not defined by what is intended Mungkin kita bermaksud baik Tapi belum tentu apa yang kita maksudkan itu adalah suatu kebenaran Kebenaran Kemudian yang terakhir adalah Truth is not what comprehensive Dalam arti Truth gak perlu yang bertele-tele atau punya detail Truth is simple Dan easy Dan it can be true Sampai sini Paham? So The meaning of the truth Kata truth itu dari bahasa Hebrew dan Greek adalah Emet dan aletheia Oke? Kata emet berarti adalah firmness Atau constants Dan juga duration Artinya apa? Truth adalah everlasting substance And something that can be relied upon Jadi Truth adalah sesuatu yang bisa kita andalkan Dari awal sampai akhir Everlasting substance Kemudian bahasa Greeknya aletheia Artinya apa? Artinya adalah unhide Atau truth is hiding nothing Artinya truth is always there Always open and available for everyone to see With nothing is hidden Jadi truth itu adalah kebenaran yang selalu bisa dilihat Enggak sembunyi-sembunyi Ya kan? So In the Bible Who is the truth? Kita lihat dalam 1 Johannes 5 ayat 6 Dia katakan This is he who came by water and blood Jesus Christ Not only by water but by water and blood And it is the spirit who bears witness Because the spirit is truth So the spirit is truth Kemudian Jesus said to him I am the way, the truth, and the life No one comes to me No one comes to the Father except through me Katakan I am Kalau kita sering belajar Komak ya 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 I am I am Who I am Itu adalah merupakan cara Tuhan menyebut nama dia I am Jadi Jesus juga mengkode Tuhan I am I am the way, the truth, and the life Kemudian Berikutnya adalah Sanctify them by your truth Your word is truth So siapa the truth itu Yaitu The spirit Jesus And the word Ya kan Kita kemarin Pada lagi di Nanshket Ya kan Kita belajar dari Yohanes 1 Gak ada yang kebetulan Bahwa kita belajar Bahwa Firman itu Pada mulanya Adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Tuhan Dan Firman itu adalah Tuhan In the beginning There was the word of God And the word was with God And the word was God Jadi Siapa itu the word Jadi the word itu udah Dan kemudian di ayat 14 Yang kan And the word came into flesh Become human So the word was Jesus himself Ya kan So Hari ini kita akan belajar Tiga poin mengenai The truth Minggu lalu Atau ini juga Menyampaikan hal Mengenai yang sama Mengenai the truth Hari ini lanjutannya adalah Pertama adalah Kita belajar mengenai Sanctified By the truth Katakan ke kanan kiri Sanctified 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 artinya adalah Dibersihkan Ya kan Dibersihkan Dibuat Holy Kita belajar waktu Dua minggu lalu Di kemaktian padang Mengenai Holy Holy artinya apa Di Di set 4 Kita adalah Orang-orang yang dipilih Tuhan Di set 4 Untuk memiliki Pikiran yang berbeda Dengan orang-orang dunia Jadi kita semua Harus memiliki Pikiran yang berbeda Dengan apa yang Dunia pikirkan Jadi Dan kita harus Bisa Discentified Supaya pemikiran kita Selalu berbeda Itu adalah Tujuan dari the truth Untuk Mencentified kita Supaya kita memiliki Pikiran Dan perbuatan yang berbeda Dengan dunia ini Dan kita percaya When we believe in Tuhan Roma 10 Ayat 9 Dan 10 Ketika kita percaya Maka Roh Kudus akan datang Dan menghinggap Di dalam tubuh kita Benar? So Ada sebuah peribahasa Dikatakan disini Inside of me There are two dogs One is mean And evil And the other one is good And they fight each other All the time When us Which one wins? Which one wins? Dikatakan ini Di dalam diri saya Ada dua binatang Dikatakan ini anjing ya Yang satu adalah jahat Dan Eee 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 Kejam Kemudian Yang lain Yang satunya diri adalah Yang baik Ketika mereka Mereka selalu berkelahi Satu sama yang lain Siapa yang menang? Who win? The one that I fear the most Yang menang adalah Siapa yang Saya kasih makan Paling banyak Ya? Benar? Kalau yang satu Saya gak kasih makan Yang satu Saya kasih makan Tentunya dia lebih Kuat Demikian juga Di dalam diri kita We have Holy Spirit And we have also The devil Inside of us Which one You feed the most Is the one That's going to Steer you Ya kan? If you feed Yourself With the truth Everyday That means You are feeding The good side But if you don't Feed The good one With the Holy Spirit You go on Sinning And sinning And sinning And sinning Which one Do you think Will win? Of course The evil one Oke? Makanya disini Dikatakan Dipetrus bahwa Kita Yang jadilah Sama seperti Bayi yang baru lahir Yang selalu ingin Akan Air Susu Yang murni Dan yang Rohani Dikatakan Kita harus pikirkan Kebenaran Seperti Seorang bayi Yang Selalu ingin Air susu Pernah Siapa yang punya Anak sini Pernah lihat Bayi ngamuk Karena pengen Asik Coba lihat Chloe Ya kan? Seringkali Kalau sudah Minta Asik Wah Ngamuk Nangisnya Menjerit Itu adalah Kita harus Mencontoh Bayi Seperti itu Bahwa Dia Meng-creve Asik Kita juga harus Creve Kebenaran Seperti kita Creve Bahkan Air susu Ibu Seti 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 Saya Research Untuk Breast I Tentu Facts Facts Yang pertama Adalah Do you Know That Breast Milk Is Packed With Immunity Ya Kan The Composition Of The Breast Milk Is Always Changing Kalian Melayang Ibu Ya Ketika Kalian Melahirkan Dokter Bilang Apa Langsung Kasih Asik Kenapa Karena The First Three To Five Days Itu Airnya Penuh Dengan Colostrum Colostrum Antibody Dimana Dikatakan That Is Called Transitional Milk Jadi Milk Yang Tiga Sampai Lima Hari Itu Ibu Itu Tidak Akan Bisa Produce Only When They Give Birth Only That Period The Mom Can Produce That And Itu Full Of Antibody Yang Memiliki Kasiat Untuk Membersihkan Bakteri Dari Yang Ada Di Dalam Bayi Itu Kemudian Setelah Lima Hari Apa Yang Terjadi The Demam Will Produce Yang Namanya Mature Milk Dimana Kemudian Colostrum Itu Turun Drastis Diganti Dengan Yang Namanya Fat And Vitamin For The Mature Of The Baby Dan Tingkat Itu Berubah Setiap Minggu Dalam Arti Mungkin Saat Ini Persentasi Fat Nya Adalah Lima Persen Tapi Semakin The Baby Grow Up Tingkat Persentasi Fat Nya Bertambah Supaya Semakin Bayi Itu Bisa Bertumbuh Demikian Juga Kita Relasinya Adalah Kita Harus Terlebih Dahulu Disentify Tuhan Harus Membersihkan Kita Terlebih Dahulu Sebelum Kita Bisa Bertumbuh Kalau Kita Enggak Dibersihkan Dahulu Kita Enggak Bisa Bertumbuh Dan Proses Dibersihkan Itu Tentunya Tidak Akan Enak Kalian Tau Ya Fak Yang Kedua Milk Itu Contain Shooting Hormone Jadi Breast Milk Itu Contain Yang Namanya Endorphin Endorphin Ya Endorphin Membuat Comfort The Baby While In Pain Pernah Lihat Jadi Ada Hormon Endorphin Hormon Yang Untuk Relaxation Dan Untuk Bonding Jadi Pernah Lihat Bapak 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 Jangan Fall Slip Ya Itu Jadi Ada Namanya Endorphin Yang Membuat Bayi Itu Shooting Meskipun Bayi Itu Mengalami Sedang Dalam Sakit Tetapi Dia Ketika Dia Minum Susu Itu Dia Merasakan Suatu Comfort Ya Kan Demikian Juga Kita Ketika Kita Galau Dalam Menghadapi Kesusahan Apapun Kita Berdoa Dan Membaca Firman Apa Yang Terjadi Membuat Kita Merasa Tenang It's The Fact Wow Fact Ketiga Babies Can Distribusi The Taste Of The Milk They Can Tell The Difference Ini Milk Susu Ibu Atau We Give Them Susu Formula Dulu Saya Penang Sebastian Karena Dia Susu Nggak Cukup Kita Kasih Susu Yang Formula Dia Coba Dilepek Apa Nih Gitu Dia Tangan Dan Juga You Know The Milk Has The Taste From The Moms Food For Eight Hours Ketika Ibu Ibu Ketika Kalian Makan Yang Masih Breast Ketika Kalian Makan Cabe For For The Next Eight Hours Your Baby Can Tell What My Mom Is Eating So Secara Tidak Langsung The Baby Can Tell The Life Of The Mom Kalau Ibunya Makan Petek Jadi Ibunya Baby Ini Bisa Merasakan Dari Just From The Feeling Of The Milk We Can Also Experience God's Love By Reading The Word Of Amen Kita Bisa Mengerti Betapa Baiknya Tuhan Dan Segala Macem We Eat Eat The Food Last Fact It's Called Baby Speed Backwash Baby Speed Backwash Adalah Ketika Baby Menyusui Secara Langsung Jadi Di Buah Payudara Ibu Itu Memiliki Banyak Sensor Terutama Adalah Dikatakan Mother's Memory Gland Receptors Jadi Di putih Itu Banyak Sensor Dikatakan Memory Gland Receptors Fungsinya Adalah Apa Ketika Bayi Itu Menghisap Payudara Dari Ibunya Menghisap Susu Lidah Itu Mengirim Mengirim Yang Namanya Sensor Kasih Bahwa Kondisi Bayi Itu Sedang Sakit Atau Enggak Jadi Kalau Kondisinya Sedang Sakit Sensor Itu Langsung Bekerja Dia Bila Wah Ini Anak Sakit Saya Beri Yang Difex Satu Air Susunya Langsung Berubah Jadi Banyak Namanya Antibody Langsung Antibody Dibuat Untuk Menyembuhkan Bayi Makanya Kalau Bayi Yang Lagi Sakit Air Susunya Warnanya Berubah Saya Tidak Bateri Bateri Makanya Orang Yang Bayi Yang Kebanyakan Full AC Mereka Lebih Sehat Nah Bagaimana Bila Bayi Minum Air Susunya Dengan Botol Tentunya Tidak Ada Yang Namanya Detection Itu It's Using A third Party Karena Mempunyai Botol Botol Tidak Bisa Mensensor Apa Sehingga Tidak Ada Antibody Yang Diproduce Demikian Juga Dengan Kita Ketika Kita Memiliki Relays Itu Merupakan Bayi Apa Ketika Dia Menghisap Langsung Dia Memiliki Relationship Tidak Menggunakan Third Party Demikian Juga Kita Dengan Tuhan Ketika Kita Membaca Langsung Dari Firman Tuhan Kita Mempunyai Relationship Dengan Tuhan Tuhan Tahu Di Hati Kita Apa Kita Sedang Masalah Dan Kita Lagi Mengalami Kekuatiran Dan Segala Macam Tuhan Yang Langsung Bertidak Tetapi Kalau Kita Mendengar Firman Dari Orang Atau Dari Membaca Buku Kita Tidak Punya Relationship Dengan Tuhan Bicara Langsung Maka Kita Tidak Bisa Berubah Karena Kita Tidak Memiliki Direct Relationship Banyak Buku Dapat Memberitahu Anda Tetapi Hanya Alkitab Yang Dapat Mengubah Anda Firmat Itu Hanya Bisa Mengubah Kita Kalau kita memiliki Relationship dengan dia It's one of you Amen So Keep on reading the word of God everyday Keep on having Personal relationship with God Everyday So the first one is We are sanctified by the truth Yang kedua adalah We need to show The truth Dikatakan disini dalam 1 Yohanes Dear children Let's not merely say that we love each other Let us show the truth by our actions Our actions will show that we belong to the truth So we will be confident when we stand Before that Kita kembali lagi ke 1-2 Dikatakan You must show sincere love to each other As brothers and sisters Love each other deeply With all your heart Ya kan So we need to show the truth By loving each other Di Bible kita mendengar banyak mengenai Love and love and love Ya kan Dua hukum yang terutama adalah apa Kasihlah Tuhan Alamu Dan juga kasihlah sesamamu Seperti engkau mengasih dirimu sendiri Itu adalah hukum yang menggantikan hukum Taurat The 10 commandment is replaced by those two Kasihi Kemudian Paul juga berkata dalam 1 Korintus juga Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih So Semua teori kita boleh punya Tetapi kalau kita gak punya kasih Kita adalah seperti Gong yang berbunyi Ya That's why we are called to love each other To love our neighbor Ya kan Ketika kita Menjadi Mempercaya kepada Tuhan Kita otomatis diangkat sebagai anak Dan itu otomatis Kalian semua menjadi anak-anak Tuhan Dengan? Dan membuat kalian semua menjadi My brothers and sisters Ya kan? Bayangkan Kalau saya sendiri melihat Anak-anak saya berantem Apalagi saling tinju-tinjuan Sakit gak? Sakit Rasanya gak enak banget Mau bela yang satu Ya yang ini Ntar ini Gak bela Ya bagaimana Jadi ya dua-duanya dihukum Tetapi secara Manusiawi kita Merasa sakit Demikian juga Bapak kita Kalau dia melihat kita Dalam gereja Sesama anggota gereja Saling berkelahi Saling berantem Apalagi saling membenci Kira-kira Tuhan Sakit gak? Sakit So Dikatakan ini dalam Satu Anas 3 ayat 15 Dikatakan Ayat ini kan Wah benci Dikatakan ini Ketika kamu Membenci Saudaramu You are A murderer Ya kan? Bayangkan What does the murderer Murderer Don't even have Eternal life Within them So we need to learn To forgive Not have Not have Okay Kemudian di ayat berikutnya Di kanan We also need to help each other We know what real love is Because Jesus gave up His life for us So we also ought to give up Our lives For our brothers and sisters If someone has enough money To live well And sees a brother and sister in need But shows no compassion How can God's love Be in that Person Ayat ini berbicara tentang Kalau kita memberikan sesuatu Para kita Kemudian kita melihat Ada orang lain yang In need Lagi membutuhkan Kemudian orang itu datang kepada kita Minta bantuan Ya kan? Kita cuma bilang Ya I will pray for you Go on Kira-kira itu membantu mereka No But that's not what real love is Kata Tuhan Dikkatakan di firman Tuhan adalah You have to help Jakobu juga menyebut yang sama Hal yang sama bahwa Faith without good deeds is that Kalau kita cuma punya faith Tapi kita tidak melakukan Itu adalah iman yang mati Jadi Ketika kita mengasih Kita harus membantu orang Ya kan? Apapun bantuannya It's not always about money Kadang-kadang orang Membutuhkan bantuan Dalam hal apapun juga Kita harus siap Untuk membantu Ketika kita melihat Perumpaan Perumpaan Tiga Apa Orang Samaria Siapa yang menolong Orang yang dirakuk itu Bukan orang yang Mengerti firman Ya kan? Dua Orang Farisi Orang Kaduki Mereka lewat aja Beraga Mengeliat Tetapi musuhnya sendiri Yang menolong Ini adalah yang Tuhan Ingin katakan Pada kita bahwa It's useless If we know all the truth But If we don't show it Ya kan? Sia-sia kita mengetahui Semua kebenaran Tapi kita tidak Melangkukannya So yang pertama adalah Kita Sanctified By the truth Kedua adalah Kita harus Show The truth Yang terakhir adalah Poin yang tiga adalah The truth Will set you free Katakan kanan gering The truth Will set you free Kemudian dikatakan Jesus said to the people Who believe in him You are truly my disciples If you remain faithful To my teaching And you know You will know the truth And the truth will set you free So dikatakan Kata kuncinya adalah If you remain faithful To my teaching Dikatakan Kalau kita terus Belajar Dan belajar Akan Firman Tuhan Dan kita mengenal Apa itu kebenaran Dan kebenaran itu akan Membebaskan Kita Kemudian Dilanjutkan lah Jesus replied I tell you the truth Everyone Who seems Is a slave of Sin A slave is not A permanent member Of the family But a son Is part of The family Forever So if the son Sets you free You are truly free Oke Everyone who seems Bukan berarti bahwa Kita gak Sins Apa yang ditulis disini Everyone who seems Adalah Everyone Siapa yang menganggap Dosa Permuatan dosa Berulah sebuah hal Yang normal Yang mereka tidak Repent Mereka melakukan Seperti Perbuatan sehari-hari That is called A slave of Sin But when we know the truth We will be no longer Want to sin Oke We still sin Kita tetap Berbuat dosa Jangan Jangan salah Kita tetap Akan berbuat dosa Tetapi kita tahu Perbuatannya kita itu salah Dan kita minta Maaf Tetapi ada orang yang Tahu itu salah Mereka melakukannya Dengan Tanpa paksaan Dengan senang hati Dan mereka menganggap Sebagai suatu Kebenaran Yang Palsu Jadi There is a difference Kalau kita melakukan dosa Tapi kita tahu itu salah We are not the slave of a sin Dan dikatakan A slave is not part of the member But a son is part Jadi kalau kita Menjadi anak Tuhan We will be no longer Sin Oke When we know the truth We won't Sin We don't want to Sin Pernah nonton film ini ya Donno Kasino Indro Ya Dalam Dalam salah satu sinnya Di mana Siapa ya Indro apa donno ya Ketika dia sedang Bersterika Terus tiba-tiba Ada telepon Kemudian dia langsung Halo Nah Kemudian Jadi ada orang Dia ke dokter No I have some problem What happened to your ears Ya So I was Irony Aku sedang Setrika Then There is a phone call Okay I pick up Accidentally I pick up the iron Ah And then the doctor said Oops That's hurt What happened to your other ears He called again This person Is definitely A dumbo You know That it already hurts And you do it again It's the same thing It's the same thing with us When we do sin You know what sin can do to you Right Sin leads you to hell But if you keep doing it You are the same thing as That person that Pick up that Thing Okay You know that sin leads you to death But you keep on doing it You don't You think that it's okay It's fun Okay So God has set you free Amin Kita adalah orang-orang yang berdosa Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Tuhan sudah menghapus segala dosa kita di kayu saling Amin Amin You are free from sin But doesn't mean you are free To sin Okay Kalian tidak boleh terus-menerus Membuat dosa Meskipun kalian sekarang memiliki yang namanya kebebasan Okay Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan lain Ya kan Sama you Maybe I still feeling in prison Berapa banyak yang hidup Kita hidup Memerasa kita hidup masih dalam penjara Kita masih Punya yang namanya kebencian Kita masih punya yang namanya kepaitan Kita masih punya namanya ketergantungan terhadap Obat-obatan Ketergantungan terhadap Drugs Terhadap Alkohol Ya gak Name it Semua Pornography Kalau kita gak bisa stop Untuk melakukan hal-hal tersebut itu That means you are still a slave of that part Ya kan But God say you are free You have the freedom of all of those Mungkin banyak dari kita yang masih Dipenjara oleh kekhawatiran Dikit-dikit khawatir Dikit-dikit khawatir Kemudian kita memiliki pengalaman Masa lalu yang terus menghantui Setiap dari kita Dikatakan You are free Ya kan Mungkin It's a process It is a process It's not saying I'm free Dan now You are free Enggak Ini adalah semua proses Tidak langsung Kita Apa Ini Terus berjalan dengan Prosesnya adalah We are sanctified Then we show And we are free Itu adalah proses yang Dalulah terus Kita dibersihkan Kemudian kita show it Then we are free Terus dan menerus Dikatakan disini Sebagai Ada Seorang yang bernama Clyde Thompson Proposional membaikkan ini Di youth service Clyde Thompson adalah Seorang Yang dijuluki The meanest man In Texas Orang yang paling Mean Aduh Apa sih meannya The meanest man In Texas Just a Short sum Dia ada filmnya Kalian Aku Belum Nonton juga The meanest man In Texas Adalah filmnya Jadi dia itu Berkelahi Dan membunuh Dua orang Setelah dia Membunuh dua orang Dia dimasukkan Kedalam penjara Dan dia itu Di trial As Di trial Kemudian Dia dijatuhi Hukuman mati Jadi dia itu Di hukum mati Dan dia Seperti orang-orang lainnya Dia belaga gila Supaya dia Nggak Di hukum mati Jadi dia belaga telanjang Terus Tetapi Mereka sudah tahu Treatnya This is Not Tetap Jarls bilang Hukum mati Pada Beberapa jam Sebelum dia dihukum mati Tiba-tiba It changed I think That guy has a mental problem Jadi Hukuman mati Dia diannulir Kemudian Dijariubah Menjadi Life sentence Jadi dia Hukuman seumur hidup Di penjara Which is Ya Same thing lah Maksudnya Life sentence Kemudian Ketika dia berada Di dalam penjara Dia merencanakan Yang namanya Escape Bersama beberapa temannya Pada saat dia Escape Ada salah satu Image yang mengetahui Rencana mereka Kemudian Memberitahukan The prisoner guard Kemudian Mereka Ketangkap Salah satu Teman yang ikut lari Dengan dia Ditembak Akhirnya mati Kemudian Dia menyimpan Dendam Kepada The image That Tell the prisoner guard Image itu Dibunuh Singkat cerita Dia dijatuhin lagi Hukuman Bukan Life sentence Jadi dia punya Dua life sentence With this Gak masuk di akal Punya dua life sentence Kemudian Gak lama lagi Dia membunuh orang lagi Dia dijatuhin Three life sentence Bayangin Satu life sentence Saja udah Udah Gimana Ini Dia punya Tiga life sentence Basically Lu udah mati Hidup Masuk lagi Gitu kan So he actually has No hope At all Ya kan Hidupnya Bahkan sampai Dia itu di penjara Dalam solitaire You know solitaire Yaitu sebuah sel Yang dark Yang khusus Untuk orang-orang Yang bener-bener jahat Jadi Mereka Basically Dimasukin ke ruangan itu Dikasih makan Cuma Satu kali sehari Ruangan itu sangat Cuma sedikit cahaya Jadi mereka itu Kadang-kadang gelap banget Jadi gak bisa Tau Kapan pagi Kapan malam Basically Orang yang masuk solitaire itu Keluar-keluar Terbingung aja Nah Kemudian Pada saat itu Ada seorang Gereja Ada gereja Yang memiliki Mission Untuk Bukan kunjungan Mereka Mengirim Christmas card Jadi mereka Menulis Christmas card Mengirim ke Penjara Kemudian Ada seorang gadis Yang bernama Julia Perriman Jadi dia mengirim Christmas card Kepada Si Clyde ini Kemudian Mereka Mulai exchange Surat Dan akhirnya Ya Somehow mereka Menjadi Have relationship Kemudian Julia ini Nge-back Karena Julia ini Alah orang Kristen Dia back Kepada Warden Dia bilang He is a good guy I want Him To be On parol Dalam arti Di Dites Parol Apa ya Mau ya Dibebaskan Dikurangin Hukumannya Tetapi pada saat itu The Warden Said no I do not Believe He is A good guy Tak percaya Sampai Julia akhirnya Memberikan Via The Warden Alkitab Ketika Si This is true story Ketika si Clyde ini Melihat Alkitab Dia Sangat marah Dia bilang I am so angry At God Aku Akan Membaca Ini Alkitab Untuk Proof That He doesn't Exist Aku Mau akan Mencari Kesalahan Yang ada Di Alkitab Ini Dia baca Karena dia Nothing else To do Dia read Alkitab He cannot Find Any false In the Bible In the Truth And Better yet Dia The Bible Confidence Him That Everything Is true And Dia Berubah Memiliki Kehidupan Yang Baru He Is Sanctified Okay And He Show The Truth By His Act He A Change Man Yang Biasanya Dia Ketemu Present Gak Mungkin Keluar Dia Berkelahi Langsung Tetapi Dia Menjadi Seorang Penurut Dan Bisa Interact Dengan The Gods Dan At That Time Dia The Gods Still Don't Believe What If This Man Is Fake What Client Ini Dia Dia Bila For Me Getting Out Or Not I Don't Care But I Know I Am A Change Man And I Will Continue My Work Untuk Spread News Here Karena Dia Udah Change Men But At End Karena Di Push Dengan Julia Ini Akhirnya The Warden Release Fly He Is A Free Man Kemudian Dia Keluar Dari Penjara Kemudian Langsung Melikah Dengan Julia Dan After They Married They Start Continue Ministry As Chaplain 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 Is Seperti Pendeta Tapi Yang Berada Di Penjara Itu Jadi Dia Stay In Penjara Dan Dia Menginjiri Orang Orang Yang Ada Di Penjara Saya Panggil Tim Crescent So Story Yang Kita Bisa Belajar Dari Clyde Apa We Can Be Crision Kita Bisa Hidup Dalam Yang Namanya Penjara But If We Know The Truth The Truth Will Set Us Meskipun Kita Nggak Punya Harapan Clyde Nggak Punya Harapan Siapa Yang Bisa Nenyangka Tiga Life Sentence Bisa Keluar Dengan Idu Tapi Clyde Is Set Free God Makanya Penting Buat Kita Adalah Untuk Terus Setia Membaca Firman Have Relationship Dengan Tuhan Sehingga Those Truth Will Sanctify Us And We Need To Show We Need To Show The Truth Bukan Cuma We Learn But We Don't Show Karena Dengan Melakukannya Kita Bisa Menjadi Menerti Mari Kita Saya Bintang Berbangkit Berdiri Bintang Bintang Kjemur Jara Yak Mustahir Bagimu ысamu Kuatanku Kuatanku Dasar ku berharap Kini aku berserah Pada rancanganku bagimu Ku ikuti panggilanku Ku tak setia sampai akhir hidupku Mari saudara-saudara, kita tutup mata kita pejamkan Kita merasakan betapa baiknya Tuhan kita Bahwa kita yang seharusnya binasa Namun karena oleh kemurahan hatinya Kita bisa diberikan pengetahuan mengenai kebenaran Kita yang seharusnya jatuh ke dalam dosa dan masuk ke dalam maut Tetapi kita memiliki hope yang datang daripadanya Tuhan sendiri Kita memiliki hope yang tidak dimiliki oleh dunia ini Tuhan telah memiliki kita Tuhan telah memilih kita Dan apapun rancangan dia Memangkan rancangan yang terbaik untuk setiap dari kita What's next? Apa panggilan kita? Setiap dari kita hanya untuk melakukan suatu hal itu Kembali akan namanya Mari kita semua berjuang sampai pada akhirnya Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu Kuasamu Kuataku Rasaku Rasaku berharap Kini aku berserah Pada rancangan Pada rancanganmu Panggilanku Panggilanku Mari kita diterima berkati Kuataku Terima kasih Kami mengucap syukur ya Tuhan Untuk hari ini Sekali lagi Kami berterima kasih ya Tuhan Meski kami masuk dalam level dua ya Bapak Tetap kami tetap bersyukur ya Tuhan Untuk segala kebebasan Dan kami masih hirup ya Bapak Kami mau mengucap syukur juga ya Tuhan Untuk Kesehatan yang telah kau berikan kepada kami ya Bapak Kami berdoa ya Tuhan Untuk negara ini ya Tuhan Kau yang terus jaga ya Tuhan Kau berikan hikmat kepada para pemimpin kami ya Tuhan Untuk melakukan pekerjaan dengan mereka yang terbaik ya Tuhan Terima kasih juga kami berkecap syukur untuk negara Indonesia ya Tuhan Dimana kami berada ya Tuhan Kami mengucapkan negara ini ke dalam tanganmu ya Tuhan Kau yang lindungi segala keluarga kami ya Tuhan Teman-teman kami hamba-hamba Tuhan Dan seluruh saudara-saudara kami yang ada di sana ya Tuhan Ya Tuhan kami mengucapkan semua ke dalam tanganmu ya Tuhan Kau yang beracara penuh terhadap kehidupan mereka ya Tuhan Kau yang masih di kontrol ya Bapak Ya Bapak kami sekali lagi mengucap syukur Untuk semua anugerah yang telah kau berikan kepada kami ya Tuhan Kami mengucapkan ya Tuhan Untuk makanan yang kami makan Kau berkati makanan ya Tuhan Kau berkati kesehatan Bagi tubuh jasman kami ya Bapak Terima kasih sekali lagi yang mengucap syukur In this name we pray Amen